Halo, warga caristik wilayah delapan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bukan tetap sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Mohon maaf ya, delay sebentar karena tadi kita ada briefing dulu persiapan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi, Bapak-Ibu semuanya yang telah mengikuti live streaming ini. Alhamdulillah ini berkata kerjasama kami dari tim sosialisasi dari PPDB, cari Sikwilayah delapan. Pertama-tama mohon izin Ibu Ketua Camaninaz Wilayah, Ibu Kepala Camaninaz Kedidikan Wilayah delapan, Ibu Dr. Rana Haji Nahuwatin Martini, saya dengan nanti yang terhormat ada dari Kualitatur Pengawas SMA Kupaten Bandung. Nanti kita akan sosialisasi dan praktik langsung bersama pakar PPDB kita, Pak Nurul Huda. Pak Nurul Huda sudah pada tahu ya? Atau Pak Ibu semuanya? Baik, langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya sehat. Terima kasih Pak Rola. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, Bapak Dr. Rana Haji Nahuwatin Huda MSED ini adalah Kornator Pengawas Kabupaten Bandung di SMA. Kemudian mulai juga atasan saya. Ya, dari tim sosialisasi PPDB jadi Sik 8. Jadi mulai dari sekarang kita akan sosialisasi bagaimana sih persiapan kalian dari pertama depan akun dari tanggal 22 Mei kemarin sampai 5 Juni untuk tahap persiapan sudah upload berkasnya, sudah dipersiapkan kakaknya nanti kita mau langsung mulai praktik bagaimana cara mengisi pada website itu kita sambil bersama-sama. Seperti itu Bapak untuk skenario hari ini. Oke, go on. Kita mulai Bapak ya? Siap. Mohon izin. Anak-anak ini upload pada itu Pak nggak sabar nungguin Pak. Kita sambut dulu ya. Alhamdulillah nih kita sambut dulu. Dari mana ini? Nanti anak-anak silakan tulis nama dan asal sekolah ya nanti dari Kabupaten Bandung, dari Cirebon, dari Sukabumi, dari Melapun. Ini luar biasa. Ini tidak hanya sejauh Barat bisa saja sih Indonesia pada nonton di sini. Terima kasih banyak sudah subscribe channel Youtube Rola Fardila. Bagi yang merupakan kunjung, jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya Pak. Ya aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar PPDB. Ini akan berlangsung sampai nanti tengah-tengah 2. Nah, ini ada Fadil Ibnu Yashada. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ini tetangga saya nih. Dengan topik dari MPSN 3 Bandung. Semangat. Banyak-banyak. Nanti kalian juga Bapak Ibu semuanya bisa bertanya langsung. Silahkan pertanya di live set. Nanti yang pertanyaannya memenuhi bisa untuk ditampilkan di pertanyaan ini. Nah, semacam dari Lintang Larasati nanti jika pertanyaan bagus nanti akan kita tampilkan. Semangat ya. Semoga semua keterima di sekolah yang kalian nipikan. Amin. Seru Pak ya. Yuk kita mulai. Seru. Mohon izin Pak. Pertama, siapkan akun dan username-nya yang sudah diberikan dari operator sekolah. Lagi yang baru mendapatkan akun jangan khawatir nanti jika nilai raportnya belum masuk juga tidak apa-apa. Silahkan mulai dibuka dulu saja akunnya. Jika sudah bisa login dan masuk ke website PPDB. Alamatnya di mana? Alamatnya di peneftar .pdb.distrik.jabalprop.go.id Seperti itu. Inilah kita mulai login. Nah, menu login ini memuat mawak kita. Ini monejin akunnya Bapak milik siswa atau yang akan daftar ke sekolah. Ini ke sama satu di Kancung. Ini anak guru. Ini namanya kemudian ada yang bertanya ini beberapa informasi pun tool ini untuk nanti ketika telah peneftaran nanti akan ada informasi apakah kelulusan atau informasi yang terbaru-nya. Ya, sudah login ya. Cek di menu kiri jika menggunakan HP cek baris 3 cek di baris 3 atau menggunakan desktop silahkan di sini. Ini sudah di input cek biodata. Pastikan data dari NIC asal pendaftar tahun lulus sampai tanggal lahir juga alamat sesuai kakak bukan alamat tumisili. Ini akan otomatis terisi alamatnya sampai ke titik koordinat. Nah, ini menarik. Titik koordinat itu adalah titik di mana alamat kakak tersemat. Cara mencarinya itu sudah ada di video sebelumnya. Silahkan cari di Google Maps. Ini titik koordinat sudah sesuai. Bapak, izin bertanya jika titik koordinat itu bagaimana pengaruhnya jika tidak sama? Oke. Jika titik koordinat tidak sama itu kita pertama kalau lihat jalurnya sunasi itu ya itu berat kalau kamu ambil sunasi tapi kalau untuk jalur yang lain yang tahap satu ini ananda semuanya ya itu nanti ketika misal pendaftar itu melebihi kuota nah itu menjadi apa namanya referensi acuan untuk membuat rankingnya yang mendaftar misalnya jalur prestasi nilai rapot misalnya ya ada 100 yang terima 40 gitu ya nah siapa yang bisa masuk akhirnya yang di bawah-bawah itu ya gak? Ya akhirnya jarak juga di ranking kan mengasarkan jarak iya akhirnya di ranking mengasarkan jarak juga Pak betul baik begitu ya anak-anak semuanya perantuan titik koordinat masih bisa direvisi jika masih belum sesuai silahkan di zoom di google mapsnya sehingga mendapatkan titik yang penyakurat di alamat rumahnya jika sudah sesuai silahkan klik simpan kemudian ada notifikasi anda yakin data yang diikut sudah benar klik accept Alhamdulillah ini sudah selesai sekarang menu rapot nah memuat nama pendaftar kemudian yang akan ada NMTS maka maka pelajarannya ada Al-Quran Hadis Akhidah Alak nanti akan dirat-ratkan jadi nilai pendidikan agama kalau yang SMP umum hanya 700 pelajaran saja ini sudah di input ini sudah lengkap Bapak bagaimana jika ada yang masih kosong kalau yang masih kosong silahkan anda lengkapi kalau ada yang salah silahkan dikoreksi diperbaiki begitu saja Pak betul nanti tunggu saja karena siswa tidak bisa mengisi sendiri itu akan diisi oleh operator sekolah minta tolong operator sekolah baik di ranking ini juga sama ranking ini ada update terbaru dari sistemnya ranking semester 1 sampai semester 5 kemudian tempat nilai ranking 1 semester 1 sampai semester 5 ini ranking 1 di kelasnya dan jumlah siswa di kelas tersebut ini bagaimana Pak perubahannya itu perubahannya adalah kemarin itu rankingnya dikhawatirkan oleh orang tua itu hanya di kelas 9 padahal di juknisnya itu di rankingnya itu per semester dari semester 1 sampai semester 5 kemudian ada yang terjadi kan Pak anaknya itu dari kelas 7 ke kelas 8 beda kelas dari kelas 8 ke kelas 9 beda kelas sehingga dari situlah ide apa namanya aplikasinya kemudian direvisi supaya orang tua gak khawatir sekarang udah bener ini aplikasinya nah Bapak ini ada yang bertanya Salasabila Maharani tapi sayang si sendiri nilainya pakai nerah potong ketahuan ini barangkali yang membuat akun dari luar jabar seperti itu betul betul baik kita lanjutkan persyaratan ada syarat umum syarat khusus silahkan di cek syarat umum ini adalah yang bertanya ini siapa ini adalah ini serta didik ini pendaftar kemudian sematkan nomor kakaknya kemudian cek data jika ada perbedaan atau data tersebut silahkan di isi manual saja seperti itu Pak ya ini bagaimana proses untuk isi manual Pak apa namanya Pak tadi Pak yang di isi manual untuk data kakaknya tersesuai antara kakaknya pada website iya tinggal dibetulkan saja Pak dibetulkan saja datanya gitu ya kalau kalau sudah sesuai gitu ya itu artinya bisa disubmit kalau dibetulkan betul betul ya sesuai Pak ada yang itu ngeblur Pak ngeblur Pak katanya Pak oh iya bagi adik-adik yang ngeblur di layar itu silahkan disetting di Youtubenya itu resolusinya yang tertinggi yang 720 atau jangan di auto kalau auto nanti akan menyesuaikan dengan trafik sinyal di HPnya tapi tidak apa-apa sekarang ikuti saja nanti ada rekamannya nanti bisa dipilih ulang biar lebih santai ikuti saja dulu narasinya adik-adik semua ya ikuti dulu jadi biar biar lebih paham lebih gampang jika yang mau mengisi setelah nonton ini kita lanjut dulu Pak ya iya Pak baik ini sudah sesuai kemudian di terakhir status hubungan dalam keluarga ada anak itu family lainnya dan lainnya ini harus sesuai dengan kartu keluarga jika ada kartu keluarganya anak berarti anak berarti cucu berarti cucu atau menumpang di saudara atau bahkan lainnya berarti lainnya itu bukan di saudara Pak ya ikuti kakak orang lain ikuti kakak orang lain tapi kakaknya bisa itu ya ya misalnya dia kos Pak bisa aja kan anak dari luar kos Pak nah itu ini sudah sesuai klik simpan baik sudah mulai masuk ke persyaratan khusus nah ini sudah di input jadi ini ya siswa Givira ini nanti akan memilih jalurnya adalah anak guru nanti yang masih belum kosong silahkan di klik sekolahnya SMA atau SMK kemudian jalurnya nah ini jalurnya kan ada ABK KTM hampir masih KTM atau firmasi kondisi tertentu bagi korpor mencana alam atau tenaga medis perpindahan tugas orang tua anak guru prestasi kejuaraan dan rapor begitu pun untuk SMK kalau SMK adalah prestasi rapor umum eh kelas unggulan prestasi kelas unggulan eh ini sudah disematkan kemudian yang dilampirkan itu surat tugas orang tua SK nya SK tugas orang tua kemudian satu lagi satu tingkat ini tidak ada tidak apa-apa itu jika anak guru ya Pak iya anak guru sudah di klik simpan saja kita mau bahas yang lain Pak boleh Pak jalur yang lain betul kita simulasikan baik coba prestasi ya ya atau berarti KTM dulu coba KTM dulu oh KTM iya Pak KTM itu afirmasi KTM keluarga ekonomi tidak mampu nanti akan muncul data terpadu ke sihatan sosial ini adalah siswanya kemudian cek data nah tidak terdapat data memang siswa tersebut berarti tidak terdapatkan dalam DTKE tidak masalah kemudian ini kepala keluarganya ditulis disini berarti harus membuka kakaknya Nick dari ayah atau ibu kepala keluarganya selanjutnya harus upload kartu program penganggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi ini di klik disini nanti akan muncul kartunya silahkan di upload nah misalnya ini kartunya nah hati-hati kartu itu maksimal 1 MB jika terlalu carakan seperti ini LIS2B 1,26 itu simulasinya jadi harus 1 MB jika foto di HP silahkan di kompres di paketnya saja resolusinya itu bisa image ya pak bisa PDF ya pak betul sekali image atau PDF bapak kita langsung ke pendaftaran saja atau ke prestasi dulu prestasi terus kita lihat baik atau lagi prestasi kejuaraan ya yang menarik itu pak nah ini menarik mana nih yang mau ikut kasih kejuaraan perlu cek dulu ini nih ada yang bertanya juga pak kita pesetkan saya dulu terlebih dahulu saya matahari Sabina dari SMP4 Pokor mau tanya kalau nilai raportika dan nilainya sama dilatih jona apakah bisa menentukan syarat yang selain jona jarak seleksi pak ini pak iya seleksi iya tadi ada yang saya juga baca itu katanya seleksi berdasarkan usia enggak anda ya tadi udah kasih contoh nih misalnya ambillah kuota prestasi kejuaraan ya pak misalnya itu sekolah-sekolah rata-rata itu menyimpan persentase dari 25 20 untuk kapot 5% untuk kejuaraan di suatu sekolah dia misalnya daya tampungnya 400 maka prestasi kejuaraan itu artinya 5% kali 400 maka hanya sekitar 20 yang akan diterima lewat prestasi kejuaraan yang daftar ada 50 nah begitu yang sebutlah yang setelah di data ada yang juara internasional nasional eh pas di bawah itu ya misalnya pas kabupaten itu banyak yang sama nilainya gitu loh misalnya mulai dari angka 15 sampai ke sana sampai ke 50 itu ada sekian banyak orang nah itu makanya untuk menetapkan orang siapa yang masuk dalam kuota yang 20 tadi maka kita gunakan jarak gitu ya jarak itu tadi yang sama parola pentingnya apa titik koordinat tadi ya yang disimulasikan ananda begitu nanti ternyata pas gitu ya di nomor urut 19 20 21 eh itunya sama juga jaraknya barulah ke usia yang paling tua gitu maksudnya sangat jelas sekali bapak ini banyak yang bertanya tentang web error dan khawatir anak-anak semua penaptaran itu dari tanggal sekarang tanggal 7 sampai tanggal 11 hari ini ada kendala silahkan coba siang atau nanti selasa atau rabu dan khawatir masih panjang harinya siapa 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 dapat ya nah seperti itu jangan begitu ini seperti yang dari luar jabat sepertinya menggunakan sidangira direkai sepertinya tidak apa-apa sehari ini ada pengguna internet coba nanti siang pasti hari ini traffic masih penuh kita lanjut silahkan di kembali kita masuk ke prestasi kejuaraan nah ini ke prestasi kejuaraan jenis lombanya ada dari kemenikbud atau kemenag di luar kemenikbud atau kemenag keperluar kemuka hafiz quran dan west java leader reading challenge atau wjl rc ini silahkan disesuaikan dengan yang sudah kalian upload yang sudah di upload dimana kita contoh aja kemenikbud yang sudah ada nama prestasinya disesuaikan dengan disertifikat misalnya osn nama kegiatan ya pak ya ini seharusnya nama kegiatan iya kemudian kategorinya di cek tunggal atau bergu jadi yang khawatir bergu juga itu bisa masuk kategori ada cuma selisih 10 poin pak tunggal kemudian pelaksanannya berjenjang atau tidak berjenjang sudah pasti berjenjang ya kalau osn tapi bisa saja tidak berjenjang bentuk kegiatan lain kita simulasi ksn istilahnya ksn bukan osn ksn ya pak terus kita rename saja oke baik sertifikat yang dibutuhkan ini prestasi ksn tingkat kota juaranya juara 123 kita coba juara 1 nah nanti muncul provinsinya ya siapkan berkasnya sertifikat perlombaan yang di upload yang aslinya bukan fotokopi di foto di upload harus yang aslinya kemudian setelah sertifikat siapkan juga foto saat mengikuti kegiatan foto saat mengikuti kegiatan berarti ketika berlombanya ketika berlomba habiskan juga di sini selanjutnya juga untuk foto saat menerima atau memegang bukti penghargaan ketika selanjutnya atau sedang memegang mendali atau tropinya 3 foto berarti gimana pak anak-anak katanya begitu pak saya gak ada bukti foto kegiatannya waktu sedang tes sedang lomba gimana itu pak boleh gak pak ya sebetulnya satu sertifikat juga sudah bisa disimpan tidak tanda bintang merah wajib diisi artinya nanti akan memperoleh diseleksi nanti ya siapa yang makin betul apalagi nanti akhirat link di youtubenya adik-adik semuanya aku punya foto gak apa-apa di bas lain saja ditambah iringan musik ditambah edit hp edit hp ini kelihatannya tanggal sekian saya juara ini cukup satu menit juga jangan terlalu penyang-penyang silahkan lama-lamanya satu menit pak upload ke youtube kalian sematkan linknya disini bikin sendiri videonya kalau di syuting di rekam pakai hp itu lebih bagus silahkan edit juga jadi kesimpulan untuk sertifikasi prestasi kejuaraan foto wajib tiga tapi kalau tidak apa-apa yang dilapikan tiga foto sertifikat foto saat mengikuti kegiatan dan foto saat menerima nanti akan masuk ke provinsi yang mencintang keempat provinsi ada juara empat atau harapan satu ini juga bisa masuk bisa masuk supportnya ada nah jika dimasukkan untuk di provinsi nanti muncul yang perikat nasional wah luar biasa ini sama nanti muncul internasional seperti itu untuk mencintang jika tidak berdencang hanya tunggal saja satu saja yang dilampirkan nah hanya satu saja sudah selesai disini bapak ini sudah ditunggu-tunggu ya oleh adik-adik semua menu pendaftaran menu pendaftaran ini dia yang sudah yang baru muncul hari ini di tanggal sebelumnya baru sampai syarat khusus saja mereka simpan kan punya yang bertanya bapak ini kapan beli sekolahnya hari ini hari ini mulai betul kita cek dulu live chat ada yang bertanya kita cek lebih dahulu supaya lebih interaktif bapak ya iya nah ini ikut jonasi nah ini nih ada yang bertanya teriadi bagus sertifikat prestasi kejuara aslinya itu lupa simpan terus disiput dengan legalisir sekolah legalisir sekolah bisa tidak pak kalau legalisir sekolah kan anggaplah asli ya gitu berarti cap kepala sekolah tanangan kepala sekolahnya kan asli ya pak ya tolong dibagi yang menonton dari pihak sekolah tolong diakomodir bagi kasus yang seperti triadi tadi itu ya imbawan jangan sampai siswa merasa dirugikan tapi yang yang bener yang bener itu sebenarnya jangan lupa jangan lupa nyimpun baik kemudian ini pertanyaannya nih sampai sekali wah banyak kita jawab dulu mendingnya Pak kasihan Pak baik ini ada yang BPDB tahap 2 ikut Pak isi data juga isi itu jangan menganggap wah saya mah nanti ikut zonasi aja dari sekarang itu ya mulai masukkan data sebenarnya bagian kelanjutan dari melengkapi data kan Pak hari ini Pak sebetul untuk melengkapi data dari Dela Delfina kalau jauh ranking itu harus masuk kebesar atau yang penting 10 besar bagaimana nih Dela ya jadi kalau Dela itu ngomong begitu berarti Dela kan ukurnya hanya satu sekolah sendiri ya 10 besar betul gak ya kan yang dah berbanyak ya Dela ya SMP MTS ya yang penting bukan 3 besar 10 besar Dela sebenarnya yang penting itu nilai N nya besar gitu ya nilai 7 mata pelajaran besar bisa malah mengalahkan ranking di atasnya ya gitu jadi jangan lihat saya ranking 3 ranking 10 besar yakin dengan nilai N nya besar misalnya gitu ya udah ikut daftar jambu prestasi nilai rapor itu aja baik Kaifah Kaila bertanya kalau nilai rankingnya berubah-rubah terus gimana dong Pak berubah-rubah rankingnya bagus dirata-ratakan jadi nanti kan di skor per semester ya di skor berapa apa namanya nilai 7 mata pelajaran dibagi nilai ranking tertinggi karena kemudian kemudian dikali apa namanya fungsi dari dia beranking berapa dikurang satu kali kemudian dengan jumlah siswa di kelasnya itu per semester itu begitu dihitungnya nanti setelah semester sudah selesai dihitung 5 semester oleh aplikasi otomatis dirata-rata hasil lainnya berapa gitu Pak baik terima kasih siap Bapak ini teknis Fadil Jafran bertanya perbedaan pakai laptop atau HP sama hanya jika pakai HP itu kan menunya vertikal ke atas ya jadi cari menunya di sebelah kiri ada garis tiga upload upload bisa sama tinggal di tab kemudian di drag seperti itu nah ini penting ada yang bertanya masih bertanya seperti domisili ini bagaimana ini pengganti kakak tidak bisa ya ya kalau kecuali yang bencana Pak bencana saja ya bencana gak ada kakak kan kebanjiran kebakaran Pak bencana itu dengan suket gitu ya gitu juga bagi yang kakaknya belum satu tahun tapi dia udah domisili di tempat itu lebih dari satu tahun Pak ini kesian Pak banyak nih Pak yang bertanya Pak kita maju dulu penaptaran Pak oh iya jadi Ananda nanti di jawab terakhir ya ya siap kita maju dulu penaptaran siap-siap semuanya kita mulai yang buka laptop yang buka HP HP-nya sedang live streaming satu lagi untuk penaptaran yuk kita bersama-sama ya penaptaran di klik nanti muncul penaptaran tahap 1 nah ini dia yang ditunggu-tunggu saya juga deg-degan nih nah oh iya menu-nya itu ada sekolah pilihan barang di atas cek lagi biodatanya persyaratan umum berarti kakak persyaratan lusus berarti scan berkas yang di upload kemudian konfirmasi ini mutlak orang tua disini yang submit sepertinya jadi harusnya disken dulu harusnya berkas itu semua ya Pak baru masuk disini ya Pak selanjutnya penaptaran ini sesuai dengan yang disiapkan di persyaratan berarti ini sudah dikunci tidak bisa pengen pindah ke SMK kecuali munur lagi ke ini sudah dikunci mohon adik-adik semuanya dari sekarang tentukan mau SMA atau SMK mau jalur apa karena disini akan sudah dikunci-dikunci dan dikunci ini SMA kemudian jalurnya sudah jelas anak guru yang sudah sudah di upload sudah dikunci yang adik-adik dibuka yaitu pilihan sekolahnya kota kabupaten kalau kabupaten hanya namanya saja kalau kota berarti ada kota Bandung kota Banjar kota Bekasi ini kabupaten Bandung Bandung Barat Bekasi kabupaten semua sampai ke Karawang ini kabupaten nah ini kan kabupaten Bandung ya kita klik kabupaten Bandung sekolah negeri dan swasta pilih satu sekolah negeri atau swasta pilih sekolah negeri nama sekolahnya sekolah saya silahkan di cek kalau di kabupaten Bandung itu ada dari satu balai enak banyak ramun yang suang di kanjung urutan 19 SMA negeri luar biasa si kabupaten Bandung SMA negeri satu Cikancung kemudian muncul pilihan dua pilihan duanya karena ini perpindahan tugas oh tidak ya berarti hanya satu SMA negeri satu swasta satu saja satu berarti satu saja ya ini tidak diisi ada pilihan swastanya ada pilihan nggak Pak ini pilih satu negeri satu swasta pilihan 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 opaten Bandung satu swasta ya betul sudah masuk belum swastanya Pak kita cek pilihan dua swastanya ya hanya satu saja SMA SMA untuk swasta itu bagaimana yang mengirimkan ke website PPDB akan muncul yang tidak berarti tidak akan muncul ya yang swasta sudah ada pilihannya Pak swasta Pak sudah ada iya banyak Pak ini hanya satu saja SMA Sabta Dharma berarti ini sudah jalur anak guru satu sekolah negeri satu sekolahnya satu swasta sudah selesai kita next jadi belum banyak swasta yang masuk ya Pak belum belum banyak yang masuk ke server PPDB nya setelah kita memilih sekolah pilihan nanti muncul biodata lagi ini sudah terkunci nah sudah terkunci kita hanya bisa melihat ini sudah terkunci semuanya di cek kembali betul kita next ada menu konfirmasi ya jika sudah yakin semua kebenaran di sini biodata dan titik koordinat tepatnya sudah sesuai klik di sini sampai hijau kemudian next selanjutnya cek syarat umum ini kakak yang tadi sudah disesuaikan sudah oke klik next nah syarat khusus ini ada perhatian scan dokumen di upload merupakan scan dokumen asli bukan kutubi betul tadi ya untuk melihat hasil upload dokumen klik tombol lihat SMA sudah dikunci ini jalurnya ini anak guru ini file yang sudah di upload di lihat file jika yang belum tidak akan mungkin masuk di sini kita akan cek akan buka kartu web baru kemudian akan muncul download berarti lihat file di sini adalah mendownload file yang sudah kita upload jadi file-nya akan kembali ke kita kita kena selesai sudah selesai klik next nah ini dia apa yang keluar pak muncul konfirmasi dari orang tua kita cek dulu ada nomor hp orang tua ada nama orang tua download format surat pernyataan mutlak nah terjawab ya terjawab sudah bapak jadi jangan khawatir surat pernyataan mutlak itu jangan cari kemana-mana ada di website jangan cari kemana-mana saya mau ngisi dulu ya namanya nomor orang tua kontaknya nomor hp-nya bapak sedang ngisi apa pak ini nomor hp orang tua 0813 0813 bentar ini sudah selesai kemudian kita download format surat pernyataan tonggung jawab putra ah hp-nya pdf kita klik kita buka siapa sudah selesai ya saya end screen dulu saya nantikan dulu nanti saya akan share yang ini kita akan share bentuk tonggung jawab putra orang tua seperti apa kita cek nah terlihat ya iya itu ini dia ini dalam bentuk format vdf dia cuma editnya harus di convert dulu ke word ini pakai nitro kalau nitro bisa tapi gak usah selalu di convert Pak Rola di download di print tulis tangan juga boleh Pak Rola iya betul-betul di scan lagi apa lagi iya harus ada metri 10 ribu betul iya baik bagaimana semuanya adina semuanya bapak ibu semuanya operator sejauh berlasi Indonesia terlihat silahkan di download ditulis tangan saja di timang saja isi metri dan tangan oleh orang tua kemudian scan dan upload lagi ke website jangan buru-buru hari ini bisa besok sekali kita akan share screen lagi sebentar mohon izin kemana aja ini terlihat ya Alhamdulillah dari semuanya bapak ibu semuanya tahapan penaptaran tahap satu sudah selesai sampai saat ini saya akan memproses tulur mutlak orang tuanya kemudian disini untuk upload klik disini kemudian upload file yang tadi misalnya ini yang tadi sudah saya download nah ini format tadi nah ini formatnya yang tadi sudah selesai misalnya sudah selesai sudah selesai lampirkan dan submit mohon izin untuk penegasan setelah submit kita tidak bisa kembali jadi jangan tergesa-gesa jangan tergesa-gesa jika hari ini hanya sampai informasi sampai untuk penaptaran-entaran satu-satu saja dan baru memulai membuat surat tahun yang muta orang tua silahkan kerjakan bisa lanjutkan besok atau nanti siang seperti itu balik ya sabar alhamdulillah selesai persentasi diri saya cukup sekian bapak kita review dulu tanggah jawab dari atas pak nanya-nya jawabnya jangan yang dari bawah kesian pak baik sertifikat sudah tolong dibantu juga pak nama siapa ini Reza Andika ini ya Reza Andika tadi dia jam 9.42 tuh pak paling awal kita bisa lihat gak orang-orang yang sudah mendaftar ke sekolah tersebut ya Pak Rola emangnya ada fasilitas untuk melihat siapa aja yang daftar di aplikasi tadi aplikasi nanti ada websitenya khusus beda lagi bukan peraktar tapi dari PPD jadi disini kita belum bisa melihat siapa aja yang udah daftar ya pak hari ini baru tapi siapa yang daftar kita belum bisa nanti bisa melihat kuota sekolahnya jalur mana yang sudah penuhnya kita akan terlihat semuanya Idar Idar Pak Rizal dia udah lama dinanya pak pak tadi waktu bapak simulasi saya mau ilih satu sekolah ada gak pilihan jurusannya pak tanya IPA IPS IPS itu ada gak pak IPA IPS itu nanti ketika sudah mulai daftar sudah teruang ya dari sekolah langsung kalau dia misalnya milih SMK keluar ya pak keluar kalian keluar kalau dia milih SMK itu ya pak seperti ini pak ini memersihkan tahap dua juga pak memersihkan tahap dua itu dari Yogisuh pak pak kalau mau lihat seleksinya dimana ya gak ada seleksinya nanti ini belum seleksi baru daftar prosesnya daftar dulu ananda setelah daftar nanti biodata kemudian dokumen yang ananda sudah input dan upload itu akan diverifikasi dulu betul gak pak Rola ya kemudian verifikasi nanti ada jawaban dari sekolah misalnya berkas tidak sesuai berkas tidak lengkap atau ditolak betul gak pak Rola betul sekali ini ada ada pilihan penting di komentar dari Darfar Rizal mau tanya di kolom naftaran ada pilihan sekolah satu dan jurusan satu terus pilihan sekolah dua dan jurusan dua misalnya di isi sama boleh tidak sekarang yang SMK ini ya ya SMK kita klik itu gantung itunya pak jalur pak SMK itu rata-rata hanya satu pilihan SMK dengan dua program kalian SMK itu begitu kalau SMA gak keluar misalnya milih SMA apa IPS bahasanya gak keluar itu untuk SMK baik seperti itu silahkan pak yang mau ditampilkan dari pengetahuan siapa lagi dan di jamnya ini Risma masih jam yang sama pak di saya itu jam 9.44 ya pak dari jam 9.44 mulainya kalau saya 9.42 pak duluan saya kita ulangi lagi pak dari Risma Sri Rajabani kalau SMA swasta tidak ada bagaimana berarti di wilayah ini daerah mana ini Risma ini tadi kita situasi Kabupaten Bandung baru satu SMA swasta jadi mungkin aja di daerah Risma Nanda Risma ini memang belum ada sekolah swasta yang gabung ke PPDB online ya para raya betul ya betul sekali ini pak dari Resia Febian tahap 1 SMA tahap 2 nya SMK bisa gak tolong jawab pak ditolongin bisa lah kan gini kita tahap 1 selesai sampai tanggal 11 ya Nanda ya diproses sampai keluar pengumuman nanti mulai lagi ada lagi tahap 2 ya ikut lagi kalau gak lolos didoain sih lolos tahap 1 lah gak usah ke tahap 2 capek 2 kali daftar ya baik dari hai pas saya mau nanya itu pendaftaran dokumen syarat umum dikumpulnya gimana pada website atau ke sekolah langsung terima kasih Pak Rola tadi di aplikasi ada gak menu upload dokumen umum tidak ada kan jadi Nanda ketentuannya adalah bahwa dokumen itu karena kondisi kita masih covid nanti kalau daftar ulang keterima dibawanya ditunjukin yang aslinya gitu ya gitu oke baik ini banyak yang bertanya ke saya di youtube juga keterangan ranking di sekolahnya tidak diberikan ini sayang sekali ya jadi sekolah tidak memberikan keterangan ranking oke baik Pak Rola ada gak menu upload keterangan ranking di aplikasi ada ketika tahap siapa ya itulah kalau dia dituntut harus ada satu kompak misalnya anak-anak satu sekolah ada berapa 200 orang kompak aja ke sekolah tolong dong bikinin keterangan ranking itu apa ya tekanan rankingnya perkelas ini pertanyaannya simple sepertinya baru mau tahu PPDP bedanya cara umum sama 100 itu apa bedanya gak apa-apa kesini ya semangat berarti dia gak ikut kalau itu ya kalau sosialisasi gak ikut gini anak-anak syarat umum itu syarat bagi semua pendaftar gak lihat dia mau ngambil jurusannya apa gitu ya itu semua syarat umum mulai dari akte kelahiran kakak KTP orang tua nilai rapot apalagi itu Pak SPTJM itu semua tapi nanti begitu anak-anak misalnya milihnya apa ya mau SMKK mau SMAK nah ketika jalur misal kalau ngambil jalur afirmasinya KETM keluarga ekonomi tidak mampu ya kartu-kartu yang menunjukkan bahwa anak-anak itu masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kemensos misalnya anak-anak mau ngambil jalur perpindahan tugas orang tua maka anak-anak harus menyiapkan dokumen khususnya yaitu berupa surat tugas dari atasannya kalau anak-anak mau ngambil jalur khusus jalurnya misalnya persasi rapot berarti itu sudah masuk di awal ya Pak Rola betul kalau anak-anak mau ngambil prestasi kejuaraan berarti anak-anak berarti menyiapkan bukti-bukti berupa sertifikat foto dan membuat video yang membuktikan bahwa anak benar anak layah juara itu artinya kalau dokumen khusus itu di upload satu orang mengupload semua atau menyiapkan semua nanti kalau sarat khusus ya dimintanya satu aja ya Pak ya setiap jalur betul gak Pak gak usah lima-limanya ya Pak aku saja satu aja nah SMK apa sekarang SMK jadi kita balance SMA sama SMK kebedaan sasi rapot unggulan dan rapot umum bedanya apa jawab Pak jadi Ananda kalau rapot unggulan itu berarti jika Ananda masuk ke SMK yang disananya ada kelas industri ada kelas industri atau kelas persiapan industri berarti Ananda harus tahu dulu kondisi apa namanya kondisi SMK nya Ananda kami beberapa kali VIKON dari luar Jawa Barat juga ternyata tidak semua daerah atau tidak semua kabupaten kota punya SMK yang ada kelas industri gak juga gitu ya Ananda jadi kalau ngambil jalur kelas industri atau persiapan kelas industri alias unggulan itu ada ketentuan Ananda misalnya ngambil ke sebetulah Ananda itu ngambilnya yang sifatnya apa teknis itu ada persaratan misalnya nilai rapot IPA nya dan matematiknya harus rata-rata 80 gitu ya tapi Ananda ngambil turisme atau pariwisata dia minta misalnya nilai bahasa Inggris dan IPS nya misalnya rata-rata 80 ada lagi seratusus yang lain kalau masuk pariwisata gak boleh buta warna harus ada keterangan itu berbeda nah itu berarti Ananda kalau Ananda kelas unggulan berarti mau ke kelas industri tapi ingat catatannya tidak semua SMK ada kelas industri nah itu kuotanya sebenarnya Ananda dibagi dua itu 35% untuk apa namanya untuk rapot unggulan nilai rapot unggulan dan 25% untuk nilai rapot umum Ananda nah Ananda kalau ngambil rapot umum ya itu mah biasa aja nilai rapot bersaing semua ngedaftar di rapot umum gak usah lihat seperti unggulan kalau unggulan kan ada batasan rata-rata minimal matematik 80 IPA 80 IPS 80 Bahasa Inggris 80 jangkungnya harus 170 cm tapi kalau sebut rapot umum Ananda ya itu mah bersaing rapot umum saja nah Ananda yang harus dipahami kalau di sekolah itu Ananda mau masuk SMK disitu gak ada kelas industri itu ya berarti gak gak bisa milih di tahap satu itu ya gak ada berarti di tahap dua nah Ananda di sekolah yang tidak ada apa kelas industri misalnya dia tadinya apa kuotanya 25% 35% ternyata gak ada maka yang 35% itu dilimpahkan ke rapot umum Pak Alora berarti 25% tambah 35% jadi 60% kesimpulannya umumnya SMK di kita adalah pasti 60% rapotnya gitu ya udah jarang rapot umum Pak begitu nah ini menarik sertifikatnya itu bulan Juli 2018 di ketentuan sudah jelas ya 3 tahun terakhir dari kelas 1 SMP itu sudah boleh itu Pak ya karena saya sudah masuk SMP pada saat itu oh ini malah 6 bulan 3 tahun atau kelas 1 SMP itu sudah oke baik kita lanjut juga ini menarik dari Ibu Nici ya Bapak kalau saya daftar JAPS rapot tahap 1 dan kesinggir dari 2 sekolah negeri betul dua-duanya salah misalnya gagal apakah bisa daftar di sekolah negeri lain dengan JURU tahap 2 kali pilih itu satu tahap 1 ini kan udah jelas Ananda ya akhir masih tugas orang tua ya Pak ya prestasi rapot udah langsung gak bisa berarti kalau gak lalu setahap 1 jalur tahap 1 ini ya nanti pilihnya ke insonasi yang tahap 2 masih lama baik baik ini sudah mulai saya jawab dulu dari Raka Wahyu Renior apakah sekolah saya di luar JABAR tapi alamatnya JABAR jika tidak lost up atau pilihnya tablo jurnasi alamatnya di JABAR bisa ya cari sekolah yang dia gimana dia di luar Jawa barat bikin akun sekolahnya itu luar Jawa ini kan buat baru ya jalur prestasi misalnya tahap 1 kalau seperti bisa tahap 2 jurnasi ya bisa kan alamatnya di JABAR dia di luar JABAR Pak dia di luar JABAR sekolahnya luar JABAR alamatnya di JABAR oh dia tapi kan kakaknya gak bisa Pak harus kakak JABAR ya Pak ya ya alamatnya JABAR kakak JABAR ini harus sesuai kakak saja ya sesuai kakak saja tapi ada kasus kemarin saya Pak anak belitung Pak anak belitung dia punya family di Jawa Barat ya sebetulnya dia mau masuk ke misalnya ke Bogor ya Pak ya gitu ya kota Bogor gak punya family dia kan hanya nyoba-nyoba di jalur prestasi Nerafod kalau gak terima ya gak bisa gak ada pilihan Pak di zona si Pak dia kan kakaknya ada di Pulau Belitung Pak ya itu dia jadi ya ya paling pilih apa sekolah swasta ya Pak swasta nah ini kekhawatiran dari adanya menu swasta dari Jikir Notes bolehkah kami mengosongkan pilihan swasta karena kami berniat tuju ke tahap 2 jika tahap itu gak lolos ini masih misi ya silahkan Pak pernyataan oke ya Pak Rola tadi waktu simulasi kalau pilihan swastanya gak diisi bisa next gak pertanyaan saya kalau tadi swastanya gak diisi bisa next gak tadi kita cek lagi ya ya sekarang kita simulasikan ya anak-anak supaya yakin abdol percaya oh bener ternyata harus dipilih terus sampai pilihan swasta nah kalau gak bisa dipilih atau swastanya gak ada gimana gitu Pak Rola karena ada banyak daerah kabupaten kota yang gak ada swastanya Pak Rola si baik sudah muncul sudah terlihat sudah swastanya saya hapus swastanya saya hapus ya itu anak-anak perpilihan tugas orang tua atau anak guru pilih pilihan duanya tidak ini sudah ini ya berarti harus hapus lagi jadi ini saja kan untuk anak guru itu satu pilihan sekolah negeri ini saja sudah tradisi dari sekolah swastanya kita next bisa bisa Nanda gitu ya tapi gini kasusnya Pak dia terus karena ragu nih dia mau ngeklik juga swasta boleh kan Pak terus dia keterima dia keterima di swasta tapi dia gak mau gimana ingetlah caranya berarti daftar ulang harus mengundurkan diri nah ini sepertinya next bisa ya Pak Rola swastanya gak usah di klik misalnya bisa kan di next bisa lanjut jadi sudah pasti yang namanya ikut PPDB itu kan pengen masuk ke sekolah negeri nah seperti itu swastanya gak usah ikut online apa ya baik alhamdulillah apa-apa ini untuk pertanyaan betul-betul sangat banyak sekali nah ini ini dari Amanda jika SPTJM sudah diisi dan sudah diberi matri di uploadnya pakai PPDB ataupun boleh bebas ya jelas aja bisa JPEG misalnya bisa Pak saya bisa bantu ini Soleh Kahtun Pak Soleh Kahtun 21 silahkan iya mau tanya takut gak keterima di SMK soalnya saya sama temen saya sama tujuan sekolahnya terus jaraknya sama tapi usia saya mau 15 temen saya mau 16 gimana ngebandingin usia Ananda jarak sama seru mah ya gitu ya jadi Ananda jangan khawatir daftar aja kalau SMK itu Insya Allah lah kuotanya lebih besar ya kelasnya lebih banyak daripada SMA SMA itu maksimal hanya 12 kalau SMK bisa sampai 32 sampai 24 kelas Ananda SMK itu jadi jangan ngomong-ngomong dulu inilah khawatir ya daftar aja bareng sama temennya walaupun jaraknya sama begitu ya Pak Rola ya kemudian usia juga usia di Jukuni itu kan usianya maksimal 22 tahun jadi silahkan kalau masih 15-16 masih muda kecuali nggak boleh Pak udah nikah nggak boleh Pak bukan hanya 20 tahun atau belum menikah ini penasaran juga tadi saya sampaikan untuk yang sudah di upload ketika persiapan seperti upload dokumen KTM kartu-kartu atau bekas ngelainnya sekarang login tidak muncul berarti upload ulang saja sampai tadi seperti simulasi muncul upload ulang saja khawatir ketika waktu dulu persiapan upload itu tidak di klik simpan berarti sudah pindah ke menu lain tidak tersimpan silahkan upload ulang saja Alhamdulillah Bapak ini luar biasa pertanyaan dari siswa-siswi sangat menarik sangat menginspirasi juga ini akan memberikan informasi ke teman-teman yang lain juga silahkan share link video ini ke teman-teman yang lain silahkan tonton ulang karena betul-betul ini praktek bagaimana cara mendaftar pada website-nya nah seperti ini ini sudah 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 dibuka ya tadi sudah website-nya Pak kesian nih Pak ada yang bertanya Pak silahkan tadi saya sudah submit scan rapot tapi ketika log out login kembali hilang ya Pak katanya yang sudah di uploadnya Pak ya silahkan terus dicoba dicoba ulang bisa saya jaringan jaringan di rumah atau bug dari apa dari website-nya upload buka login cek di cek di cek di cek di cek di cek di cek Sampai setiap berkas yang kita upload Ada Pasti bisa, jangan khawatir Ini waktunya tidak hari ini, silahkan coba lagi siang Atau besok pagi Silahkan bisa coba ya Pak ada yang nanya gini Pak kok gak bisa di klik katanya tadi menu-menunya pak Apa itu Intan tuh nanya pak Pak kok gak bisa ngeklik ya katanya Dari jaringan Ini kasus Pani Jalur anak guru Si gurunya harus guru yang diperpindahan Dari instansi atau guru Nampaknya guru Gurunya Atau yang dari perpindahan Ini jadi campur aduk ya Iya Jadi anak-anak mesti dipisahkan Jalur perpindahan orang tua Yang maksudnya itu di luar guru Ada lagi yang namanya Jalur guru khusus Jangan dicampur-campur Masih-masih ada kuotanya Jadi kalau disebut Jalur perpindahan orang tua Berarti bukan guru itu Bisa saja Gurunya yang mutasi Tapi itu kan jarang juga ya Bisa Asal mempunyai surat Kecuali kalau gurunya perempuan Bisa saja pak Ikut suaminya Pindah tentara pak Nah seperti itu Suaminya guru gitu ya Suaminya tentara Bisa sih Ambil bapaknya aja Terus sekali Luar biasa nih Nah ini Pasir rapor bisa dua-duanya negeri Iya itu dua peluang sekolah negeri Pasir rapor Kalau pasir kejuaraan satu pilihan sekolah negeri Jadi masih banyak yang khawatir Kalau lihat pak Kalau gak milih swasta Ananda jangan khawatir Tadi sudah disimulasikan oleh parola Kalau kita gak ngeklik yang swastanya Gak apa-apa Apalagi masih banyak Kabupaten kota yang belum Apa Lengkap ya Ada yang baru satu Ini dari daerah Sumedang Baru dua pak SMA swasta yang gabungnya Ya jadi jangan khawatir Gak usah diklik dulu lah Kalau gak yakin mah Kecuali pak Kalau yang ambil swasta Baiknya yang afirmasi ya pak KTM ya pak KTM ya bagus Bagus ya Nah kalau afirmasi KTM Anak-anak Tidak keterima Itu otomatis dilempar ke swasta Anak-anak Bagi KTM Nah itu akan dapat bantuan Satu tahun Biaya pendidikan Ya Sekali lagi Bagi KTM Yang terdata di Data terpadu Kejahteraan sosial ya Kalau jalan prosesi rapung Jangan Jangan pengen ke swasta Udah Sayang sekali Sayang sekali Arda Tri Juliansyah Kalau sekolah sama rumah itu Hanya 600 meter Tapi beda kesamatan Ini maksudnya Untuk jurnasi ya Apakah bisa Bisa ya Ya dia masuk Ke cabang binas Atau buka Itu nyala juknis Di juknis PPDB Itu kan ada nyaptar Itu zona ya pak ya Bisa itu irisan pak Irisannya cek Ya irisan Mesti dicek ya Ananda di daerah mana Kemudian lihat zonanya Zona apa Ananda itu Lihat di daftarnya Gitu ya Kecaman Ananda Walaupun beda kecamatan Beda desa Beda kabupaten kota Kalau irisan Ini dianggap Satu zona Nah ini kembali ke kakak Saya biodatanya Isi sama sekolah pak Jadi datanya Isi sekolah Alamatnya Alamat yang lama Nah kemudian Sedangkan saya Sudah pindah rumah Sejak 9 bulan yang lalu Apakah saya harus Ubah Alamat baru Dan saya bisa Ikut jurnasi Jadi ini Harus cek lagi Kakaknya dimana Ya kalau dia 9 bulan Pak kan kurang Kurang satu tahun pak Ya gak dipakai Gak bisa dipakai Itu yang domisi barunya Alamat lama Berarti penggunakannya Kalau ngambil zonasi Kalau ngambil zonasi Kalau ngambil yang lain Jangan takut Jalur zonasi Jangan takut Soal kakak Betul Ini juga banyak yang bertanya Di channel youtube Ini nih Nilai Mana ya ini dia Nilai rata-rata 82 Bisa masuk ke sekolah negeri Yang mana dulu Sekolah negeri itu Bagus Kalau misalnya Ke SMA negeri Cikancung Sangat diterima Gitu ya Nah tapi Kalau masuk ke SMA negeri Misalnya Kota Bandung nih Kota Bandung 3 5 8 2 20 Angka 82 itu Bapak Latak Banyaknya mah 90-an Gitu ya Jadi anda lihat dulu Sekolahnya lah Jangan sekolah yang top ya Pak Itu ya Kalau ngerasa Kurang yakin ya Pak Rola betul gak Pak Rola? Terus sekali Iya Nah ini yang terbaru nih Tadi kan kita sudah bahas Surat Mau nyobotong orang tua Metrenya kan 10 ribu 10 ribu ya Ya iyalah Nah Ada gitu ya 10 ribu metrenya Ada 3 ribu 6 ribu Jika metrenya Maka yang 6 ribu Gimana Apapun sebetulnya Silahkan Tadi kan sudah di upload ya Nanti diseleksi Pak Rola Pak Rola Di Lola Nanti diseleksi Siapa yang metrenya Sesuai gitu Iya Jadi Apun ulang saja Metrenya ditambah dulu Apun ulang Terus sesuai saja Sesuai saja lah Daripada masalah Nanti di belakangnya Tuh sekali Bapak ini kita harus Sudah 56 menit Alhamdulillah Terima kasih kepada semuanya Ada closing statement Dari Bapak Terima kasih sebelumnya Sudah menyempatkan Pertemuan Anda Sejauh Barat Ini Kita saat ditunggu-tunggu Banyak informasi Dari channel saya Untuk Perbaikan perdidikan Atau PPDB Khusususnya Untuk keadaan Sisi 8 Atau Bilayah lain Ini memang untuk Mulai tahap Tahap-tahap sekarang Sampai ke Tahap 2 Rencana dari Sisi sosialisasi Oke Untuk sosialisasi Kita akan terus Ini kan baru Bicara umum ya Tentang Apa namanya Langkah-langkah Ketika Anda Nanti Melakukan pedaktaran Di tanggal 7 Sampai tanggal 11 Nanti ada Ada yang lebih Sepesifik Barusan kan Pak Rola Itu mensimulasikan Anak guru Gitu Pak ya Nah nanti Simulasi yang lain Pak Per Apa Perjalur Pak Supaya anaknya Tambah yakin gitu loh Pak Karena kalau kita hanya Ngambil satu jalur Dia terus gak bisa lihat Contoh berapa bisa pilih sekolah Dokumen apa saja Yang dia upload Ya Pak ya Pak Rola Tolong dipakai nanti akun Yang anaknya Ngambil jalur yang lainnya Pak Rola Anaknya semua Ya Ternyata sampai detik ini Ananda yang saya Kami Yang kami lihat itu Lebih banyak Ananda yang Minatnya ke jalur Persasinya rapat Pak Rola Sehingga mereka banyaknya Khawatir ya Gitu Ananda Pertama Jangan khawatir Ananda ikuti saja Prosesnya Ananda misalnya Di tahap satu ini Misalnya kurang beruntung Masih ada tahap dua Gitu ya Dan kalau tahap dua juga Masih kurang beruntung Ananda masih ada sekolah lain Sekolah swasta yang baik Ingat Moto kita Tagline kita Pak Apa tagline-nya Pak Sekolah Dimana saja Sama Oke sukses semuanya Kami terus akan menjawab Pertanyaan Ananda Nanti di Youtube Terima kasih Pak Rola Terima kasih Ananda Partisipasinya Sampai ketemu Bila itu oke Gudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian jangan lupa Untuk subscribe Channel Rola Fardila Untuk mendapatkan notifikasi Oke Terima kasih Pak Rola Saya lagi saya ucapkan Telah berkunjung di Channel Rola Fardila Kita akan bertemu lagi Di live streaming Per jalur Keren Terima kasih Bagi semuanya Terima kasih yang sudah berkunjung Lanjutkan saja Di kolom komentar Youtube Nanti akan saya Apa Akan saya jawab Di kolom komentar Langsung Akan di fast respon Juga jangan lupa Untuk follow Instagram Tadistik 8 Karena disana Akan banyak sekali Semua informasi Seputar PPDB Akhirul kalam Terima kasih Alhamdulillah Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk pertemuan hari ini Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh